I didn't give a fuck about that motherfucking coat I'mma pull up with that sneak and hit your motherfucking coat Man, I don't give a fuck about that motherfucking coat I'mma pull up with that sneak and hit your motherfucking coat I don't give a fuck up Halo semuanya, balik lagi Pada video kali ini, gue mau coba menguak mitos nih Katanya kalau upgrade elemental Itu kan katanya rumor-rumornya sih Mengaruh sama elemen yang ada di cincinnya tuh Kadang ada elemen angin, tanah, air, tanah, sama api kan Jadi 4 elemen itu haru banget katanya Buat keberhasilan tempat Nah, pada video ini Gue coba mau buktiin Apakah benar-benar ngaruh Atau hanya Mitos belaka guys Nah, disini gue udah siapin Bahan elementalnya Ada satu tas ya Jadi Gue coba dari yang paling low dulu Low dulu ya, gue coba Terus Bahan-bahannya Disini udah ada Jadi sebelum kita mulai tempat Biar bagi yang belum tahu Biar Gue kasih tahu dulu Jadi kalau Ini kan 10-5 nih Nanti kalau jadi Jadi yang mediumnya 15-10 Nah, pas jadi medium itu bisa jadi 3 warna Warna yang biru muda ini Biru tua sama Seperti Kayak kuning muda ya Nah Kalau kalian perhatiin Kalau ini elementalnya kan ada fire 4 Water 2 Tanah 3 Angin 3 kan Nah, pas disini Pas udah jadi tuh Dia berubah-berubah Terus dari setiap warna Elemennya beda-beda Nah Kebetulan kalau yang low ini Elemental Apa? Elemen anginnya tuh sama semua Jadi Lebih gampang deh Maksudnya lebih Enak buat di Cobain Nah, bahan-bahannya Seperti kalian yang udah tahu Dia cuma butuh T3 Sama Ignatalik Jadi masing-masing 5 Dari T3 ini Hanya butuh 2 jenis aja ya Nah Untuk Apa namanya Yang gue bilang Hoax Mitos itu Nah Kalian bisa lihat gambarnya Jadi Setiap elemen yang ada disini Ini T3 mengandung Unsur Elemen situ sendiri Contoh Es kristal Elemennya air Nah Kalian bisa lihat Gambar-gambar Apa? Melihat keterangannya di gambar ini ya Ada sebelah kiri Nah Kita coba dulu ya Satu ya Nah Kalau digambarkan Dijelasin Pakainya elemen yang terendah Contoh Kalau kalian perhatiin Sini Apinya 4 Airnya 2 Tanahnya 3 Anginnya 3 Berarti paling rendah Rendahkan air nih Elan air Nah T3 ini Elemen air itu apa? Elemen itu air itu kan Es kristal Pakai 5 Terus berhubung ini sama Nah Jadi gamblingnya di 2 ini nih Di tanah dan di angin Gue coba pakai tanah dulu ya Tanah itu berarti topas Topas 5 Nah baru ini 5 Coba ya Semoga Berhasil Jadi Jadi satu ya Tuh Mantep Kan tadi pakai Apa namanya Yang dari 2 pilihan ini Antara Tanah dan angin Gue pakai tanah Di Selanjutnya ini Gue pakai yang angin Dia kan angin kan Angin itu Pakai wind obsidian 5 Oke Bisa gak ya Sama berhasil Sama berhasil juga Nah kalau gue Pakainya Apa Disini kan paling besarnya Api Api 4 Api itu fire ruby Sama Ace kristal Coba 5 Fire ruby nya 5 Jadi Gue tetap pakai kristal Karena disini Elemen terendahnya Apa Water ya Eh salah Ini lupa Iknonya lupa Iknonya lupa guys Bisa Bisa ke ya Oh bisa juga Nah bisa kan Oh cuma Kalau kalian pakai ruby Jadinya oranye ini ya Oh I see Oke lagi Gapapa Jadi Ice kristal ini Ngaruh banget Kita coba Kalau tanpa Ice kristal Masing-masing Dia kan Elemen yang 3 Itu Tanah sama angin 3 Gue pakai Ini dua-duanya ya Siapa tau Kalian gak ada Bahan ice kristal Udah ya Topas sama Obsidian Coba Berhasil gak ya Berhasil juga Mantap Kalau kita pakai Glow Apa yang High Sama Obsidian Berhasil juga Mantap Berhasil semua Udah 5 Berhasil Coba Lagi 5 Ini topas 5 Jadi hampir semua Apa Tier Berhasil semua ya Cuma jadinya Beda-beda nih Warna-warnanya Ini 2 Oke 2 Oke Oke Gak apa-apa Gue coba Yang Ter Apa Menguak mitos Yang disini dulu Jadi pakai Terendah Dulu ya Yang penting Yang penting Sudah Sama Sudah Bisa Semua Kan Pakai Bahan-bahan Yang Beda-beda Pun Bisa Mungkin Lagi Hoki Ini Kita coba Yang low Yang low Teru Gagal Sama Bisa Gagal Poison Topas 3 Padahal Tadi Gue udah pakai Yang low Banget Ya Maksudnya Mengikutin Gambar Jadi Ini 5 Apa Es Crystal 5 Topas 5 Ini 5 Ini kan Udah Sesuai Gambar Air Paling Rendah Masa Enggak Berhasil Juga Berhasil Ya Lagi Kita coba Lagi Jadi Enggak 100% Berhasil Tadi Gagal Soalnya Gagal Lagi Kan Gagal Gagal Mulu Kayaknya Padahal Kalau Di Gambar Di Infonya Elman Terendah Ngaruh Banget Cuma Udah Dua Kali Gagal Coba Ganti Ganti Obsidian Dia kan Sama 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 Tiga Tanah Angin Tiga Gagal Gagal Cui Salah Salah Cui Salah Baunya Ini Jadinya pun Ngacok Ya Jadinya Tadi Game Ting Banget Coba Coba Lagi Bisa Gagal Juga Jadi Apa ya Dibilang Benaran Bisa Benar Dibilang Bohongan Bisa Bohong Tuh Gagal Udah Dua Kali Pecah Padahal Menurut Gambar Itu Udah Opsi Terbagus Gimana 15 Apa Gimana Yang Medium Ya Ini Low Aja Unpredictable Susah Diprediksi Polanya Belum Dapet Berhasil Berhasil Kadang Ada rumor Kalau kalian Mau numpah Dibuat Tumbal Dulu Dibikin Gagal Ini Kan Udah Dua Berhasil Dua Kali Berhasil Kemungkinan Yang ketiga Itu Gagal Coba Lagi Udah Banyak Empat Yang Empat Tiga Pecah Tiga Gagal Tiga Gagal Gagal Jadi Ini Tuh Dua Warna Ini Tadi Kalau Gok Perhatiin Itu Dia Hasil Setelah Gagal Baratnya Barang Apa Ya Barang Apa Disebutnya Ya Kayak Barang Rentan Gagal Si Barang Rentan Gagal Warna Ini Cuma Gapapa Coba Lagi Berhasil 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 Nah itu nggak bisa dibilang kalau kita pakai Ice Crystal sama Topaz jadi warna biru enggak sih ini buktinya tadi warna kuning jadinya apa-apa coba lagi Tuhan kuning lagi masaran manggung kedua lagi tuh jadinya marlah biru muda nanti gua coba apa namanya di compare deh ada tiga warna Oh lumayan jadi berapa nih 12 yang gagal itu tiga ya tiga hancur file-nya dua kali lima lah lima kali gagal cuma kayaknya kalau di low itu masih masih banyak berhasilnya ya di sini elemennya paling rendah fire kalau yang kuning paling rendah angin ini tanah oke oke haa ini rumit nih gua masih belum dapet gambaran Oh coba nanti next video next video coba gua buatin per ini deh perwarna ideal bagusnya pakai apa pakai T3 yang apa coba bentar gua rapin di tas dulu nah jadi eh mungkin di next video ya guys gua coba buatin kalau kalian lihat di sini kan tanah dan angin kan yang paling rendah tanah jadi gua akan pakai terus ini nih pakai terus si apa namanya si obsidian tanah itu topas ya tanah topas angin obsidian oke jadi gua akan terus pakai ini dan ini contoh ya jadi untuk warna biru gua gua gue coba coba pakai dua warna ini terus terus kalau warna biru muda disini kan kayak farling rendah fire api sama air nah berarti gua akan untuk ini gua pakai warna ini terus kalau ini angin dan fire ya angin dan fire coba angin dan fire berarti gua pake Queen Obsidian dan ini nah nanti di next video gue akan coba apa pakai bahan-bahan itu aja oke guys semoga video ini bermanfaat buat kalian untuk di low, untuk apa penempa element low kemungkinan berhasilnya sekitar 80% karena dari barang-barang yang kita bikin tadi dari 20 lah 20 yang hancur 3 kan tetap gue rekomen pakai 2 bahan ini karena kemungkinan paling gede berhasilnya disini, karena paling banyak kan oke ya guys ya see you next video guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax